Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV yang berbahagia Kali ini kita berjumpa lagi dalam episode di bulan yang penuh rahmat ini Akhir-akhir ini sering kita menjumpai Sering kita melihat Bahkan sering kita mendengar, membaca Melihat di media-media Baik itu media Youtube, Instagram maupun Facebook Dimana kejahatan sudah begitu Masya Allah, merajalela dimana-mana Oleh karena itu mari kita simak bersama-sama Kajian pada hari ini Masya Allah kita bisa melihat Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa AS Dalam konteksnya yang disampaikan oleh beliau Kanji Nabi Muhammad SAW Beliau bersabda Sesungguhnya sumber kejahatan itu ada tiga hal Yang pertama adalah Al-Kibru Yaitu kesombongan Kesombongan ini satu penyakit yang bisa menjadikan orang berbuat jahat Baik kesombongan dari pemimpin Kesombongan dari pejabat Kesombongan dari orang yang kaya Bahkan kesombongan dari kita sendiri Itu adalah sumber malapetaka Sumber kejahatan Orang cenderung berbuat kejahatan Karena mungkin diawali dari sombong Karena sombong adalah sifat iblis Dimana iblis diturunkan dari surga Hanya karena mempunyai sifat sombong Pada saat itu Iblis disuruh sujud Tunduk kepada Adam Iblis tidak mau Karena iblis merasa hebat Diciptakan dari api Sedangkan Adam diciptakan dari tanah Maka dari itu Allah mengusir iblis dari surga Ini yang sudah ada di dalam surga Mempunyai sifat sombong Ada rasa sombong Ada sombong sedikit Diusir dari surga Lantas Kita bagaimana orang yang masih di dunia ini Belum masuk surga Kalau kita mempunyai sifat sombong Na'udzubillah min dalik Kita tidak akan pernah melihat surga Pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV yang berbahagia Kemudian yang kedua Yaitu sebagai sumber kejahatan Yang kedua adalah Walhasat Yaitu dengki Kedengkian inilah yang merusak orang Menyebabkan orang berbuat dosa besar Menyebabkan orang berbuat kejahatan Menfetnah Mencaci Bahkan berani membunuh kepada siapapun Karena ada kedengkian Karena ada kedengkian Ingat pemirsa Memberikan pasangan yang jelek Habil Wajahnya yang pas-pasan Wajahnya yang jelek Diciptakan oleh Allah Tetapi Nabi Adam Memberikan pasangan Habil Yang cantik Dari situlah Mulai Kobil punya Kedengkian yang mendalam Dari mulai Menfetnah Mencaci Akhirnya Kobil pun Membunuh Habil Pemirsa Hasanah Ramadan Badik TV yang berbahagia Oleh karena itu Sifat kedengkian ini Mari kita hilangkan Dalam hati kita Kita singkirkan Jauh-jauh Agar kita Di bulan yang penuh rahmat ini Di bulan yang penuh berkah ini Mampu Menjadikan kita sendiri Ibadah puasa kita sendiri Menjadi orang-orang Yang tidak punya sifat dengki Kepada orang lain Yang ketiga Sumber kejahatan adalah Wal-khirsu bidunya Cinta kepada harta dunia Kepada kekayaan Jabatan Kemewahan Inilah yang menjadikan Seseorang Berani berbuat jahat Mencuri Korupsi Manipulasi data Dan lain sebagainya Ini diawali karena Khirsut dunia Yaitu cinta kepada Harta dunia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yaitu Khubbud dunia Raksu Kuli khati'ah Cinta kepada Harta benda Kepada kekayaan Kepada jabatan Kemewahan Itu adalah Sumber Perbuatan Yang keci Sumber kejahatan Na'udhubillah Mindalik Oleh karena itu Pemirsa Hasanah Ramadan Batik TV Yang berbahagia Di bulan berkah ini Mari Kita bersama-sama Menghilangkan Sifat Kedengkian kita Menghilangkan Sifat Cinta kita Kepada Kekayaan Kepada harta benda Jabatan Dan lain sebagainya Sehingga Dengan berpuasa Ramadan Sehingga dengan Kita selalu berdikir Baca Al-Quran Memperbanyak Sholat Sunnah Insya Allah Hati kita menjadi Damai Hati kita menjadi bersih Hati kita menjadi Tentram Dengan demikian Kita dijauhkan Dari sifat-sifat Yang merupakan Sumber Kejahatan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari sifat-sifat